Medical Expo and Health Tourism 2023 resmi digelar. Wagup Stephen Kando membuka kegiatan tersebut pada Jumat 4 Agustus 2023 di Mantos 3, Manado, Sulut. Selama dua hari lamanya, warga Sulut dan para wisatawan akan disuguhkan fasilitas kesehatan di Sulut yang bernuan sawisata. Wagup kepada Tribun Manado menuturkan kegiatan tersebut menjadi ajang untuk mewujudkan Sulut yang sehat serta menjadikan Sulut sebagai daerah tujuan Health Tourism. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalist kami dari Tribun Manado. Ada Artur Rompis yang akan melaporkan. Silakan rekan Artur. Ya, sama sore Firda dan Tribuners. Jadi, perhelatan Medical Expo dan Health Tourism berlangsung sejak tanggal 4, sejak tanggal 8 Agustus. Jadi, ini adalah hari yang terakhir. Jadi, event tersebut dibuka pada hari Jumat oleh Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Stephen Kandau. Hadir juga secara khusus Dr. Terawan. Juga beberapa pengusaha-pengusaha nasional yang berinvestasi di bidang kesehatan rumah sakit. Jadi, dalam pembukaannya, Bapak Stephen Kandau yang membuka kegiatan tersebut menyatakan ini ada ikhtiar dari Gubernur Sulut oleh Dondo Kambi untuk mewujudkan masyarakat Sulut yang sehat dan juga bagaimana kesehatan ini bisa memberi nilai pariwisata. Jadi, bisa mewujudkan Health Tourism. Jadi, menurut Paguk, Sulawesi Utara punya banyak modal untuk itu karena daerah ini menjadi daerah tujuan wisata. Kemudian juga sudah terbuka penerbangan langsung dengan berbagai negara. Kemudian, fasilitas pariwisata di Sulawesi Utara ini juga sudah cukup baik. Rumah sakit dan lain-lainnya. Jadi, ada bahkan beberapa rumah sakit yang sudah mengelopori Health Tourism ini dan sudah memperoleh income bagi rumah sakit tersebut. Jadi, ini diharapkan agar supaya ajang ini dapat menjadi trigger bagi pelaksanaan Health Tourism yang lebih besar lagi dan yang lebih luas lagi. Di mana Sulawesi Utara, selain potensi alam dan potensi wisata lainnya, ada juga potensi wisata Health Tourism. Kemudian dari Dr. Terawan juga mengakui bahwa Sulawesi Utara punya potensi untuk jadi Health Tourism. namun di situ Dr. Terawan menyebut bahwa infrastruktur wisata kesehatan di Sulawesi sudah cukup baik. Meski demikian, pembenahan harus dilakukan secepatnya. Salah satunya adalah sumber daya manusia. Demikian, Firmin. Baik, terima kasih Rekanang Artur Rompis dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara berikut dari Dr. Terawan Agus Putranto. Berikut, libut dengan Rekanang. Siapa, Pak? Enggak, jelas. Siapa, siapa? Maka kegiatan ini seperti apa, Pak? Agus, kegiatan yang sangat menarik, yang sangat punya peluang yang besar untuk memajukan provinsi situasi utara. Jadi harus terus dikongsi. SRI pemerintah daerah, dari pemerintah, dari kita, para praktisi dan klinisi siap berhubungan. Bapak lihat sendiri, Pak, sejauh ini seperti apa, Pak? Yang stand-stand kali ini, Pak? Bagus, ya. Pelayanannya sudah lengkap, Pak? Terus, Pak. Lengkap. Bagus. Bisa cuma butuh SDM. Oh, iya. Ya, ya. Ya, apa saja, Pak, yang harus ditinggalkan untuk pendidikan segini, itu masih di seluruh sekolah-sekolah. Semua yang sudah oke dalam kapasitas yang nyanyi saja. Paling panggung tadi, ada jurusan radiologi yang masih kurang. Tidak tahu. Pendidikan sekolahnya yang tidak ada. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!